Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanan aku yang saya sayangi, yang saya cintai dan saya panggarkan Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita semua diberi oleh Allah kesihatan, jasmani, rohani Sehingga kita dapat melaksanakan tugas masing-masing Untuk Kula Yaumin Yazid Di ilmi, artinya setiap hari kita harus tambah ilmu Karena itu mari kita mulai Untuk pertemuan pagi ini Supaya ilmu kita bisa manfaat dan baroga Dengan doa kepada TKA Terima kasih anak-anak Untuk materi hari ini Itu di gunakan antara Enhole Dan Pondok Santret Terlintas di pikiran kita Sepertinya Pondok-pondok pesantren yang kita lihat, kita dengar Ada warna Ada warna tersendiri Itu Pondok pesantren yang Yang lama, yang kuno Kemudian Pondok pesantren yang ada kiainya Ada pengajaran kitab kuningnya Kemudian ada ustad-ustadanya Ada asrama dan lain sebagainya Dan apabila sholat lima waktu Ada pujian-pujiannya Dan itu khas daripada Nahdlatul ulama Sehingga kita menganggap bahwa Seluruh pesantren Pondok-pondok pesantren Itu adalah Punya warna khas Atau milik Nahdlatul ulama Sedangkan Wajanah yang sekarang ini Ketika kita melihat Pondok-pondok pesantren Ternyata Ada Yang warnanya berbeda Ada yang Pondok pesantren Salafi Ternyata Tidak menunjukkan Kiri-kiri Kebiasaan Dari Pondok-pondok pesantren Dan adlatul ulama Yang dahulu Karena itu Anak-anak Adakah Pertanyaannya Adakah hubungan Nahdlatul ulama Dengan Pondok-pondok pesantren Mari kita simak Bahwa pesantren Adalah Induk Yang melahirkan Nahdlatul ulama Bahkan sering dikatakan Bahwa pesantren Itu adalah N.O. kecil Yang menjadi Basis kekuatan N.O. besar Atau N.O. Secara Jamiah Artinya Kiai Ustadz Santri Dan berbagai unsur lain Dalam pesantren Merupakan penentu Keguguhan Dan Kekokoan Nahdlatul ulama Sepanjang sejarah Pesantren Itu ada yang mengatakan Adalah sebagai Rumah N.O. Yang sejak awal Memang Didirikan Dan dimasukkan Sebagai wadah Perjuangan Para ulama Dan pengikutnya Untuk membina Syiar Islam Dan membangun Kehidupan Yang Islam Sehingga Dari pengertian Yang dapat kita Pahami Dari Apakah itu Pembesantren Maka dapat Dilihat dari Beberapa aspek Hubungan Antara Nahdlatul ulama Dengan Pembesantren itu Yang pertama Dan dilihat dari Tujuan Tujuan Untuk Melestarikan Ajaran Islam Berhaluan Ahli Sunawal Jemaah Sejak dulu Pondok Pesantren Itu Memelihara Tujuan Penyebaran Ajaran Islam Dengan berhaluan Ahli Sunawal Jemaah Ini selaras Dan Senaga Dengan Tujuan Dari Nahdlatul ulama Juga Melestarikan Ajaran Islam Yang berhaluan Nahdlatul ulama Jemaah Kemudian Yang kedua Nahdlatul ulama Didirikan Sebagai Warda Perjuangan Para ulama Pesantren Dalam Mengembangkan Tugas Pengabdianya Di masyarakat Ini juga Seiring Dan sejalan Dengan apa Yang menjadi Perjuangan Pondok Pesantren Itu sendiri Itu para Para Kiyainya Para Ustadznya Kemudian Mendoktrin Santisantrinya Untuk Mengabdikan Dirinya Di dalam Lila'i kalimatila Di dalam Siar agama Di tengah-tengah Masyarakat Lingkungannya Sehingga Antara Naldlatul ulama Dan Pondok Pesantren Itu Tidak ada Bedanya Sedangkan Sekarang Yang muncul Pondok-pondok Pesantren Salafi Pondok-pondok Pesantren Yang berhargaan Keras Yang mengaku Pondok Pesantren Yang Memperjuangkan Siar agama Islam Dengan Berhal Islam Ahl Dusun Awal Jama'at Di tengah-tengah Masyarakat Kita harus Paham Betul Bahwa Banyak Pesantren-pesantren Di Di zaman Sekarang Ini Yang Tidak Punya Warna Sebagaimana Pondok-pesantren Yang Dahulu Yang Siar agamanya Berhal Al-Quran Kemudian Ada hubungan Lagi Yaitu Pola Kemimpinan Yang berpusat Pada Yai dan Ulama Ini Yang Sangat Sangat Berhubungan Sekali Antara Naldotu Ulama Dan Pondok-pesantren Ini Sama-sama Di N.O. Itu Pusat Pusat Pemimpinannya Komandonya Itu adalah Yai Di Pondok-pesantren Juga Demikian Jadi Imamnya Pengasuhnya Kemudian Panutannya Pemimpinnya Itu adalah Seorang Yai Sedangkan Pondok-pondok Yang Sekarang Ini Yang Menganggu Salafi Pondok Halusnawa Jamaah Yang Tidak Menjadikan Kiai Atau Ulama Sebagai Pengasuhnya Penganut Pemimpinnya Yang Diteladami Dan Sebagainya Itu Berarti Bukan Sebagaimana Pondok-pesantren Yang Kita Bahas Bahkan Mungkin Mereka Seperti Pondok-candra Pondok Pondok Sampai Itu Jadon Dan Sebagainya Tidak Seperti Pondok-pondok Pesantren Yang Didirikan Oleh Para Ulama Jam Dahulu Kemudian Yang Terakhir Anak Tawa Hubungan Antara Enfo Dan Pondok-pesantren Itu Adalah Masyarakat Santri Sebagai Pendukung Dan Penyangga Kekuatan Nautotul Ulama Di DNO Di Nautotul Ulama Itu Pendukungnya Adalah Santri